Tim pulutangkis Indonesia dan Korea Selatan akan saling berhadapan pada laga terakhir mereka di babak penyisian Grup B Piala Thomas 2018 yang berlangsung di Impact Arena Bangkok, Rabu 23 Mei. Indonesia dan Korea sama-sama sudah mengantongi tiket lolos ke babak perempat final setelah meraih dua kemenangan. Kemenangan pertama Indonesia didapatkan pada Minggu 20 Mei 2018 dengan mengalahkan Kanada 5-0. Kemenangan kedua didapatkan pada Selasa 22 Mei 2018. Indonesia menang 4-1 atas Thailand. Indonesia kehilangan satu pertandingan di nomor ganda putra. Pasangan terbaik Indonesia, Marcus Fernaldi Gideon, Kevin Sanjaya Sukamulyo, di luar dugaan kalah 16-21, 21-13, 12-21 dari pasangan Kitisak Namdas, Nipitpon, Puang Puapet. Laga antara tim Thomas Indonesia dan Korea Selatan akan berlangsung mulai pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Terima kasih telah menonton!